Memimpin itu ternyata paling sulit itu adalah mengambil keputusan Itu mungkin membutuhkan waktu dan jam terbang dan pengalaman ya Pasti ada salahnya, ada benarnya, tapi memang apa ya, seninya disitulah sebetulnya Tanggung jawab terbesarnya ya tentu pertama ya untuk Mangkun Negaranya dulu ya Mangkun Negaran itu adalah tempat kita berkumpul, tempat kita berdiskusi Sebagai suatu projo ini bisa terus hidup dan bisa terus selesari dan berkembang ke depannya Semakin tingginya pohon ya, anginnya juga semakin kuat Dan apa yang menguatkan pohon itu ya tentu akarnya gitu Dan dimana kita bisa menemukan akarnya ini tentu di identitas, di kebudayaan kita Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama aku Putri Tanjung Kali ini super spesial karena Ngobrol Sore Semaunya hadir lagi dalam format Live On Stage Supported by Living by Mandiri Sekarang Ngobrol Sore Semaunya Live On Stage Spesial juga hadir di tempat yang tidak biasa Super cantik dan kesempatan yang langka Karena bisa ngobrol dengan orang-orang hebat di Puromangkun Negaran Surakarta Menabung di Living by Mandiri semakin mudah dan cepat Karena menggunakan fitur Liveness Detection dan Face Recognition Yang terkoneksi langsung ke Duk Capil Buka tabungan bisa dari mana aja Prosesnya cuma hitungan menit dan tanpa video call Nah, kalau ini akun Livingku Kamu bisa langsung tarik tunai tanpa kartu Dengan limit transfer di Living by Mandiri Hingga 300 juta rupiah per hari Plus cek mutasi tabungan di Living by Mandiri Bisa dilihat sampai 30 hari terakhir Bintang tamu kita kali ini adalah orang terpenting Dan orang nomor 1 di Mangkun Negaran Yuk kita sambut sama-sama bintang tamu kita hari ini Jangan lupa like, share dan subscribe to my channel Terima kasih telah menonton Selamat pagi teman-teman semua Senangnya bisa bertemu sama teman-teman di pagi hari ini Apa kabar semuanya? Perkenalkan lagi aku Putri Tanjung Selamat datang di Lobrol Sore Semaunya Live On Stage Powered by Live In by Mandiri Tepuk tangan teman-teman semua Ini pertama kalinya live on stage datang ke kota Solo Dan senang sekali karena kota Solo adalah kota pertama yang sold out dari rangkaian tiga kota lainnya Dan teman-teman sangat luar biasa karena sold outnya di bawah satu jam loh Luar biasa loh Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama banyak sekali bintang tamu yang sangat luar biasa Jadi kita gak usah lama-lama lagi Aku akan ngobrol sama tamu pertama Dan ini pertama kalinya juga Aku bertemu sama beliau Jadi tanpa perlu panjang lebar Mari kita sambut Kanjeng Gusi Pangeran Adipati Arya Mangkun Negaran Semuanya beri tepuk tangan dan kita berdiri sama-sama Selamat pagi Kanjeng Gusti Terima kasih banyak Selamat pagi Terima kasih Mbak Putri Senang sekali bisa bertemu Ini pertama kali kita bertemu Pertama kali Pertama kali juga kita ngobrol langsung di syuting ya Iya betul Dan senang sekali karena tadi Kanjeng Gusti juga bilang Kita kota Solo adalah kota pertama yang sold out Jadi senang banget melihat antusiasme teman-teman semua Dan gak sabar banget untuk ngobrol-ngobrol Tapi sebelum kita ngobrol kemana-mana Kanjeng Gusti Bagaimana tahun 2023 sejauh ini Ini udah setengah tahun loh Apa nih highlight tahun ini Sebenernya tahun 2003 ya terutama untuk Mangkun Negaran ya Untuk saya tahun yang sangat baik ya Kita kemarin baru mengadakan satu surau juga Beberapa hari lalu Dan itu antusiasme-nya luar biasa Dan partisipasi dari seluruh masyarakat Solo Maupun dari luar kota Wah ramai sekali sih gitu Mbak Dan apa namanya Ini bisa dibilang mungkin surau yang teramai Ter... Bukan hanya ramai tapi juga spesialnya tuh Kitmat juga Dengan segala prosesinya Dengan segala kesakralannya Tapi rame itu Jadi apa Balance-nya tuh tepat lah gitu Oke Tapi aku juga melihat sekarang Mangkun Negaran jadi lebih terbuka Untuk publik Banyak sekali acara-acara yang Seru dan insightful Dan apa namanya Menyujung budaya kita Sebenernya Apa sih mas Tujuannya sebenernya Kenapa Mangkun Negaran ingin Lebih terbuka untuk banyak orang Oh iya Sebelumnya tadi saya belum nyapa teman-teman ya Lupa ya Halo selamat pagi semuanya Terima kasih Sudah datang ya Kita ngobrol-ngobrol Lebih santai mungkin pagi ini Jadi kalau ada pertanyaan Mau ada diskusi apa-apa Monggo silahkan kita Lebih santai aja Dan kacau gue jangan lupa Ada juga yang menonton Di rumah Jadi Oh ada yang di rumah juga ya Bener Jadi nanti bakal ada di platformnya CXO Media Oke baik Jadi tadi kembali ke pertanyaan Mbak Putri ya Kenapa kita mencoba untuk Lebih Lebih hidup Lebih Banyak kegiatan Karena tentunya Ya kami sebagai suatu kerajaan ya Suatu kerajaan Sebagai suatu pusat budaya hari ini Bagaimana ke depannya ini Juga tidak terlepas dari Peran masyarakat Peran publik gitu Ini kan bukan sesuatu yang Hanya milik kita Kebudayaan itu kan milik kita semua Dan tentunya bagaimana Ini bisa Terus menerus Kebudayaan ini Terus selesari Dan berkembang itu Tidak terlepas Dari peran Dari publik Bukan hanya kita gitu Nah Kembali dari prinsip itu Maka Ya Mangkun Negara ini Sebagai suatu pusat Sebagai suatu wadah kebudayaan Ya disinilah tempat Untuk bisa kita sama-sama Menganggap ini sebagai Suatu epicentrum gitu ya Dimana disini Menjadi tempat pusat kegiatan Bukan hanya melihat Tapi juga bahkan Bisa menjadi bagian Dari kebudayaan itu Dan harapannya tentu Dimulai dari sini Kita bisa Mengamplifikasi itu Ke skala yang lebih besar Di luar sana gitu Jadi Mangkun Negara itu adalah Tempat kita berkumpul Tempat kita berdiskusi Tapi juga Menjadi suatu Awal mula Sebagai suatu pusat Untuk bagaimana dari sini Kita bisa Sama-sama bawa keluar Dan tentunya ya Sekali lagi ya Bahwa kebudayaan Dengan manusia itu Sesuatu yang Sifatnya saling Mengisi Tanpa masyarakat Juga tidak ada Kebudayaannya Jadi ya walaupun kami Sebagai kerajaan Tentu kami Dengan segala sejarah Dan sebagainya Tapi ya bagaimana ini Juga tidak terlepas dari Peran dari publik juga Kurang lebih gitu Jadi Tentu dengan semakin dekat Harapannya juga Kepentingan yang lebih besarnya Itu apa ya Kebudayaan itu Bisa terus lesari Dan bisa terus berkembang Jujur aku senang sih Kayaknya Gus Karena aku tuh Berdaerah Solo Ibu aku tuh Solo Jadi aku kemarin Sempat melihat Dan berdiskusi Sama banyak Kayak teman-teman Sekarang kan jadi Rame banget nih Kanjeng Gusti Dan juga Semakinnya terbuka Terus kalau misalkan Teman-teman punya TikTok Kita tahu ya TikTok kita FYP-nya tuh Semuanya isinya Kanjeng Gusti Iya gak sih Apa cuma jangan-jangan Cuma aku doang lagi FYP-nya Tapi semua itu Lagi banyak lah Gitu ya Kanjeng Gusti Diomongin gitu Dan kita tahu Bahwa 2022 kan Menjadi langkah yang Besar juga Untuk kehidupan Kanjeng Gusti Nah mungkin Masih banyak Yang belum tahu Kanjeng Gusti Dan aku juga lihat Di komen-komen TikTok FYP itu Sebenarnya Masih penasaran Bagaimana sih Hidup sebagai raja Di zaman yang Modern ini Sebenarnya raja itu Kerjaannya apa sih Kanjeng Gusti Itu pertanyaan yang bagus ya Kalau secara Secara karir sih Tentu beda ya Dengan Dengan orang di kantor Gitu ya Iya Mungkin ya Gak ada karir seperti itu Dulu saya pernah Seperti itu Jadi bisa ada perbandingan lah Gitu ya Oke Tapi kalau sekarang Ya apa namanya Ya tentunya Tanggung jawab terbesarnya Ya tentu Pertama ya untuk Mangkun Negaranya dulu ya Dengan Itu sebagai Apa namanya Core-nya disitu dulu ya Bagaimana Mangkun Negaran ini Sebagai suatu kerajaan Sebagai suatu projo ini Bisa terus hidup Dan bisa terus selesari Dan berkembang ke depannya Dan tentu harapannya Suatu hari nanti Ya masih bisa diteruskan oleh Yang meneruskan saya Misalnya anak saya Atau Ya anak saya lah Itu suatu hari ya Itu suatu hari itu lebih jauhnya Tapi tentunya untuk jangka waktu Yang lebih pendek ini Tentu bagaimana Kami sebagai suatu Kerajaan Sekali lagi bukan hanya Terkait status Tapi juga bagaimana Status ini merupakan Kesempatan gitu Sebetulnya Jadi privilege Status ini bukan hanya privilege Tapi juga opportunity gitu Untuk bagaimana Kesempatan untuk bisa Membuat dampak yang Lebih besar terhadap masyarakat Melalui kebudayaan gitu Misalnya senang sekali Kita sering mengadakan Misalnya beberapa events Di Mangkunagaran gitu Saya juga melihat Beberapa pemberitaan Ternyata jumlah turis di Solo Juga semakin banyak Dan itu mengakibatkan juga Ekonomi di sekitar Mangkunagaran Yang saya lihat Misalnya di Triwindu Waktu itu Di daerah Triwindu Di depan Itu bagaimana Pengunjungnya itu Naik sekian persen Saya lupa berapa Tapi angka yang cukup signifikan Jadi bisa terlihat bahwa Dengan semakin hidupnya Kebudayaan ini Ternyata Dampaknya ini Terhadap masyarakat itu Juga luas juga Dan tentunya Bagaimana kawasan ini Kawasan Mangkunagaran ini Sebagai suatu kawasan budaya Juga bisa dinikmati Oleh masyarakat juga Bagaimana ya Ini kembali lagi Karena untuk merawat Kebudayaan ini Kita sama-sama gitu Kita sama-sama Dengan senang Dengan kebersamaan Dengan kasih sayang Satu sama lain Kita merawat ini Dan mungkin ya tadi Jika kita bilang TikTok tadi Itu bentuk kasih sayang juga Yang mana saya apresiasi juga Karena ya berarti kan Teman-teman semua Senang dengan apa yang kami lakukan Di Mangkunagaran Dan itu Buat saya udah menjadi suatu Apa ya Titik awal yang baik sekali Tapi Kak Nyunggusti Aku ingin tahu Kalau diruntut gitu Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Apa aja sih sebenarnya Kegiatan seorang raja Itu ngapain Kak Nyunggusti Ya tentu ya Tidak terlepas dari Meeting-meeting ya Seperti teman-teman yang lain juga Segala sesuatu yang kami lakukan Di sini kan bukan Saya sendiri ya Tentu ini kan Banyak orang di belakang saya Yang juga terlibat gitu Walaupun terlihatnya saya Tapi Tentunya ini kan Tidak terlepas dari peran Dari tim Ya itu Tentu saya satu hari itu Pasti ada bagi Meeting dengan tim Kemudian juga dengan Tamu-tamu dari Pihak luar juga Yang kami kolaborasi Bersama juga Jadi ya kita kolaborasi Antara internal dengan eksternal Itu selalu kami jalankan gitu Misalnya kemarin saat Mungkin teman-teman tahu Yang satu dalam cita ya Kita kolaborasi juga Dengan Titi Mangsa Yang nanti Mas Niko juga ada Di sini lagi ya Oke oke Di sore ini Jadi ya Kembali lagi Karena semakin ramai Semakin kita bergandeng tangan Kita kolaborasi Pasti impactnya juga Bisa lebih besar gitu Dan ya mungkin formalitas Juga ada Buka acara Ngasih sambutan Di acara Di luar Di dalam Kurang lebih Seperti itu sih mbak Ada gak sih Yang paling berubah Dari sebelum Menjadi Raja Dan setelah Menjadi Raja Terus ada gak Satu kebiasaan Yang gak bisa dilakukan lagi Kan Ceng Gusti Oke ya Mungkin Ya sekarang Yang paling berubah Ya mungkin tentunya Tanggung jawab ya Tanggung jawab Betul Kalau dulu mungkin saya Ya kan dulu sebagai anak ya mbak ya Maksudnya Dulu kan Mangkun Negara ini Dipimpin oleh Roma Almarhum Bapak Mangkun Negara ke-9 Ya saya sebagai Ya saya membantu beliau gitu kan Untuk kegiatan di Mangkun Negara Ya saya sifatnya mendengarkan Memberi masukan Tapi bukan mengambil keputusan Nah sekarang tentunya Memimpin itu ternyata Paling sulit itu adalah Mengambil keputusan Itu Itu mungkin membutuhkan Waktu dan jam terbang Dan pengalaman ya Pasti ada salahnya Ada benarnya Nah itu Tapi memang Apa ya Seninya disitulah Sebetulnya gitu Dan selama satu tahun lebih ini Ya itu mungkin yang paling Paling drastis disitu ya Saya dulu kan sebagai anak ya Saya menampung gitu Ada masukan seperti apa Saya tampung Saya Saya kasih Beritahu ke Roma gitu Roma yang ngambil keputusan Jadi kalau ada yang salah ya Salahnya bukan di saya Salahnya ada di Di Roma Kalau benar juga Kreditnya juga di Roma gitu Tapi kalau sekarang kan Ya itu beda gitu Nah itu dinamikanya cukup menarik Sebetulnya itu Jadi Itu butuh waktu sekali Memang adaptasi itu Tapi Ketika itu sudah Bisa berjalan Ya dari saya sih Saya yang paling penting Bagaimana Keputusan ini adalah Yang terbaik Untuk tujuan yang besar Nah itu kan untuk kebaikan Satu sama lain Terutama kebaikan dari Mangkun negara Dan kebudayaannya Itu Ketika pro kontra Pasti ada Tapi ya kita Yang penting kita punya Pendirian yang kuat aja lah Iya kita fokus di Pro nya ya Iya betul Tapi kan janggungsi Fokus di pro nya aja Oh iya fokus di pro nya Karena kontra nya juga Pasti banyak Jadi kita fokus di Pro nya aja Tapi kan janggungsi Mungkin nanti kita akan Lebih banyak lagi Ngomongin tentang Leadership Dan emang ku setuju banget Memimpin di usia muda itu Sangat Gak gampang ya Dan Bukan cuma Seni yang dibutuhkan Tapi ada Science behind it As well Dan masih banyak lagi Dan mau ngomongin juga Soal pressure Dan tuntutan Dan segala macemnya Tapi sebelum itu Biar lebih cair Kita main game dulu kali ya Setuju gak teman-teman Kita main Ada tantangan time Kan janggungsi Jadi ini Aku akan ngasih pertanyaan Kan janggungsi tinggal jawab Dengan cepat aja Oke satu kata Satu kata Gak usah satu kata Satu kalimat juga boleh Oke kan janggungsi Kita siap ya Iya Oke Ketika bangun pagi Hal apa yang langsung Saya pikirkan Saya biasanya buka hp Buka hp dulu Jawab-jawab whatsapp dulu Sebelum sehari Jadi aplikasi pertama Apa itu whatsapp ya Pasti whatsapp Orang gak banyak yang tahu Kalau saya itu orangnya Cukup introvert Sebetulnya Cukup introvert Tapi terlihat sih Kan janggungsi Oh gitu ya Terlihat Vibenya vibe introvert Menurut kan janggungsi Aku extrovert introvert Extrovert ya Aku borderline Oh borderline Oke Hidangan makan siang Favorit saya adalah Kalau di Solo Sate kambing sih Sate kambing Oke Sate kambing Hobi saya ketika sedang Punya waktu luang Adalah Saya suka motret Motret Makanya kalau teman-teman Follow instagramnya Kan janggungsi Aset banget ya Foto-fotonya Hobi Hobi ya Cita-cita saya Saat masih kecil Adalah Masih kecil Dulu mungkin Cita-cita jadi Pemain bola ya Masih kecil Jadi dulu saya disini Kalau di bangun negara ini Seperti Saya masih kecil ya Seperti Tempat bermain yang besar Saya dulu mungkin Ini gak tepat ya Dan jangan dicontoh Teman-teman Tapi ya Saya dulu suka main bola Disana Di rumput disana Di samping situ Tapi emang dari kecil itu Hobi main bola Dan apa namanya Cita-citanya tentu ya Dengan Ya banyak ya Anak-anak Mungkin laki-laki yang di Indonesia Cita-citanya juga sama Bagi main bola ya Spot favorit di Mangkunegaran Adalah Di mana nih? Di Mangkunegaran Spot favorit Mungkin di kolam ya Di kolam Kenapa? Mungkin pas sore ya Pas ketika sore itu Tapi mungkin Ini kan udah bukan jam turis lagi ya Jam Jam lima Setengah enam Waktu sunset itu Langitnya Bagus ya Luas Terus pendoponya juga Ada beberapa lampu yang nyala Jadi Pemandangannya sih bagus sekali ya Bagus sekali Saya merasa hidup pada saat? Merasa hidup Mungkin ketika Lihat sunrise ya Lihat sunrise pagi Oh sunrise Iya Iya Rasanya suka naik gunung Iya Suka naik gunung Oke Iya Jika harus mendefinisikan Lifestyle hidup versi saya adalah? Lifestyle hidup Iya Contohnya gimana? Sederhana Cukup simpel sih Cukup simpel sih Cukup simpel Terakhir nih Kanjung Gusti Menurut saya kebahagiaan adalah? Kebahagiaan itu adalah Mungkin bisa memberikan kebahagiaan Untuk orang lain Tepuk tangan dong teman-teman Terima kasih Sekarang Kanjung Gusti Kita ngomongin lagi Bahwa kita tahu Bahwa gelar seorang raja Kan diturunkan kepada Kanjung Gusti ya Itu kan tentu Tidak hanya gelar saja Yang diturunkan Tapi ada nilai-nilai Yang Kanjung Gusti Tetap harus pelajari Dan harus dijaga gitu Aku ingin tahu Dari kecil Kanjung Gusti Sebenarnya udah disiapkan Belum sih Kanjung Gusti Sama almarhum ayah anda Untuk mengembang tanggung jawab ini Mungkin dipersiapkannya secara Implisit Oke Jadi bagaimana Saya dari kecilan Saya sekolah di Jakarta ya Jadi Dulu Romo itu ingin saya Merasakan kehidupan di Jakarta Supaya punya wawasan yang Berbeda aja lah gitu Perspektif yang berbeda Tapi tentu ketika ada Waktu liburan Ada upacara adat Dan sebagainya Yang kita adakan di sini Di Puro Ya saya pelan-pelan gitu Di didiknya gitu Mungkin dari kecil saya Hanya sebagai tamu gitu ya Mungkin belum terlalu ngerti Ini sedang Terjadi apa Ketika misalnya Suruh kemarin gitu ya Saya cuma tamu ya Saya ngeliat kok rame Gak ngerti gitu ya Tapi ketika SMP Saya tanggung jawabnya Mulai ditambah Misalnya saya mulai Bawa pusoko SMA Saya jadi cucu lampah Yang memimpin upacaranya Dan seterusnya lah Jadi berjenjang Tentu setiap hari ya Belajar dari Romo ya Dari segala tindakan Dan Pembicaraan kita Dari kecil Sampai Akhir-akhir itu Banyak sekali ya Jadi Dipersiapkan secara eksplisit sih Mungkin Lebih ke implisit gitu ya Tapi tentunya Segala sesuatu Yang saya lakukan hari ini ya Tidak mungkin bisa terjadi Tanpa Didikan Tanpa Pembicaraan Dan Ya didikan dari Romo gitu ya Nah ngomongin Nah ngomongin Suara didikan dari Romo Apa yang Menjadi Satu value Atau ajaran Yang sampai sekarang Masih dipegang Romo itu juga mungkin Dengan saya Tidak terlalu berbeda ya Mungkin tadi kita bicara Lifestyle tadi ya Mbak ya Mungkin sama Romo itu juga orang yang cukup Cukup simple ya Jadi Prinsip kepemimpinannya pun juga Simple juga Yang itu saya bawa Sampai hari ini juga Bagaimana tentu Yang paling penting Dalam menjaga Mangku negara ini Dan kebudayaan ini Adalah niatnya aja Sebetulnya gitu Bagaimana apa yang kita Lakukan disini Adalah Semua didasari oleh Niat baik Untuk mangku negara Tapi juga untuk Tentunya Kepada Orang lain Kepada keluarga Kepada Para apti dalam Dan harapannya juga Kepada masyarakat Lebih luas juga Dan tentunya itu Menjadi fondasi Dan Prinsip yang Saya terus bawa Sampai hari ini Ya karena emang Kita selalu percaya Kalau kita mulai Dengan niat yang baik Pasti ujungnya Insya Allah jadi Baik juga Hasilnya juga baik Kanjeng Gusti ini Aku sebenarnya Lumayan Paling penasaran nih Sama jawaban Di pertanyaan ini Kan menjadi raja Itu kan Pasti menjadi tanggung jawab Dan dedikasi Yang akan ditanggung Seumur hidup Bagaimana Proses Kanjeng Gusti Menerima Bahwa Hidup Kanjeng Gusti Itu memang Sepenuhnya Sudah ditentukan Ini pertanyaan yang menarik Sebetulnya Sempat gak sih Merasa identity crisis Karena Aku juga harus Aku punya tanggung jawab Untuk melanjutkan Bisnis Bapak aku Cuma saat itu kan Aku masih ada Pilihan lah Walaupun sebenarnya Gak ada pilihan Itu udah tanggung jawab Tapi masih ada Pilihan lah Either Oke masuk Atau bisa keluar Nah tapi Kalau Kanjeng Gusti Sudah ditentukan Itu gimana tuh Prosesnya Kanjeng Gusti Kalau ditanya pernah Apa namanya tadi Krisis identitas Atau Itu tentu ya Wajar saya rasa Saya dulu Mungkin umurnya Masih 20 24 ya 24 Masih cukup muda ya Jadi Ya dulu kan Saya orientasinya Mungkin Macem-macem gitu Namanya anak muda Pengen nyoba ini Pengen nyoba itu Ya krisis tadi Tentu pernah lah Pernah Pasti pernah Pada suatu Tahap itu Pasti pernah gitu ya Tapi kembali lagi ya Saya juga merasa Bahwa Ya di hidup itu kan Kadang-kadang Segala sesuatu Ya bisa terjadi Di luar kendali kita Gitu ya Tapi ya sebagai manusia Ya saya juga Merasa ya Saya gak bisa Mengendalikan semua hal Gitu Yang saya lakukan ya Tentu adalah Kembali lagi Satu Tujuan itu Untuk apa Dan kedua Impactnya bisa Seperti apa Gitu ya Dan Tentu ketiga Kenapa saya melakukan ini Gitu Dan jawabannya Ternyata Ketika digalih Lebih dalam lagi Ternyata jawabannya itu Bisa sangat positif Gitu Bahwa Ya Mangkun Negara ini Sebagai suatu kerajaan ini Untuk bisa memimpin ini Di era hari ini Dengan usia yang sangat muda Ini merupakan suatu Berkah dan kebanggaan Yang luar biasa ya Meneruskan Apalagi meneruskan Peninggalan romo Peninggalan Eang-eang Yang Dengan segala pencapaiannya Yang sangat-sangat luar biasa Sebagai anak muda Tentunya ini merupakan Sesuatu yang Kebanggaan yang luar biasa Tapi Apabila Itu ya Kembali lagi Untuk perasaan nyaman Ini memang jalan Jalan hidupnya memang Seperti ini Apa yang bisa saya syukur Yang bisa saya lakukan Ya bersyukur Dan Melakukan sebaik Mungkin aja sih Ini berkah juga ya Betul Tapi Kak Jenggusti kan memang Kesempatan seperti ini kan Memang bukan untuk Semuanya gitu ya Jadi Ini berkah yang sangat luar biasa Tapi Menjadi leader di usia muda Itu juga tidak gampang Apalagi kalau misalkan ada Diberikan tanggung jawab besar Pasti ada juga ekspektasi yang besar Dari banyak orang Nah Kak Jenggusti Bagaimana nih Menghadapi dan menanggapi Ekspektasi banyak orang gitu Apalagi di usia yang masih Masih sangat muda gitu Aku ingat banget Waktu awal-awal aku Menjadi leader gitu Yang aku lakukan adalah Mengecek komen Twitter Instagram Dan Social media lainnya gitu ya Untuk Ekspektasi orang dan segala macam Itu tidak Sangat tidak sehat teman-teman Jadi aku Pengen tau sih Kak Jenggusti Ekspektasi memang di awal itu Cukup Cukup tinggi ya Karena Trend apa namanya Trend pemimpin muda ini kan Sedang Di Indonesia ini kan lagi Istilahnya sedang Cukup ini Animonya cukup tinggi gitu ya Tapi saya justru Sebenarnya dengan ekspektasi Lebih tinggi Saya juga Senang juga sebetulnya Karena justru ekspektasi Ekspektasi itu yang Apa ya Mendorong saya Untuk bisa Semakin maju Semakin Semakin kerja keras Dan semakin berjuang Sebetulnya gitu sih Mbak Jadi Saya sebetulnya malah Senang ekspektasi Dijadikan bensin ya Betul Bensin yang positif ya Iya Tapi kalau misalkan tadi Udah banyak Apa namanya Ekspektasi Pasti dari internal Dan eksternal Tantangan terbesar Menjadi pemimpin muda Yang Kanjeng Gusti Alam itu apa? Mungkin Sejauh ini sih cukup ngulus ya Kalau Mungkin ada sedikit Tantangan Mungkin ya Mensinergikan Ini ya Apa namanya Intragenerasi itu Ya itu mungkin Itu tantangan Tapi Gak setantangan itu juga sih Sebetulnya Itu tantangan Opportunity juga ya Karena kan bagaimana Tentunya Mungkin teman-teman Juga merasakan ya Seperti di Di kantor Atau di tempat kerja gitu Bahwa Kadang-kadang Mempunyai cara pemikiran Yang berbeda Dengan yang lebih Lebih Senior Dengan yang junior Tapi Saya rasa itu justru Menjadi kesempatan Untuk saling belajar Dan Saling mengisi Sebetulnya Itu justru indahnya Kolaborasi antar generasi kan Betul Oke sebelum kita lanjut Ngobrol-ngobrol Aku mau memberikan kesempatan Untuk teman-teman juga Yang ingin Bertanya Ke Kanjung Gusti Ada yang mau bertanya Teman-teman Silahkan Ayo teman-teman Silahkan Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Rian Saya jauh-jauh Dari Pucunegoro Jalan ke sini Terima kasih banyak Siap Saya mau bertanya Kepada Kanjung Gusti Perhari ini Negara Indonesia kan Sedang Besar-besaran Digelurakan Indonesia Emas 2045 Terus Tadi Kanjung Gusti Menjelaskan sedikit Terkait Kita Generasi muda Itu Harus Belajar 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 Dan Belajar Terus kayak gitu Dan juga Harus rendah hati Lalu Saya mau Minta Pendapat Saran Kepada Kanjung Gusti Bagai Bagai Pemuda Seperti kita Tenggak Kepemimpinan Di 2045 Itu otomatis Puncak-puncaknya Kan ada pada Generasi kita Sekarang ini Terutama Milenial Dan Generasi Z Untuk itu Saran Pendapat Dari Kanjung Gusti Apa Yang seharusnya Kita Lakukan Agar Paling tidak Di 2045 Generasi muda Itu Benar-benar Berkembang Siap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Apa tuh Kanjung Gusti Ya mungkin untuk Yang Apa namanya Teknis Seperti pendidikan Dan sebagain Mungkin mas Di luar sana Juga Mungkin Banyak insight Juga di luar sana Mungkin kalau saya Saya mau Secara khusus Mungkin bahas Dari sisi kebudayaan Tentunya Dari sisi Mangku negaran Saya rasa Bahwa saat ini Dari kacamata Saya pribadi Saya melihat Suatu trend Yang cukup positif Sebetulnya Dari sisi kebudayaan Bagaimana Semakin Indonesia Berkembang ini Ternyata Keinginan Untuk belajar Kedalam itu Juga Lebih tinggi Juga hari ini Kita bisa melihat Di Solo Kita bisa melihat Di Jogja Di Bali Bahkan di Jakarta Sebagai kota yang Sangat heterogen Itu ternyata Animo terhadap Kebudayaan Indonesia Itu Sangat tinggi-tingginya Dan tentunya Saya rasa Tentu dalam Mempersiapkan diri Menghadapi Indonesia Kedepannya ini Dengan segala Dinamika Dan segala Kemajuannya Itu Penting juga Untuk memiliki Suatu Akar yang kuat Sebagai orang Indonesia Itu sendiri Tentu bagaimana Semakin tingginya Pohon Kita ibaratkan Pohon Semakin pohonnya Tinggi Anginnya Juga semakin Kuat Dan apa yang Menguatkan pohon itu Tentu akarnya Dan dimana kita Bisa menemukan akarnya Ini tentu Di identitas Di kebudayaan kita Nah Indonesia Sendiri merupakan Suatu negara Yang Sangat Luar biasa Sangat beruntung Dan terberkahi Dengan segala Apa Dengan segala Keberagaman Kebudayaannya Yang sangat Sangat Beragam ya Di Indonesia Ini dan tentunya Ini menjadi Suatu Keunikan Yang tidak bisa Ditemukan Di banyak negara Lainnya Ini yang menjadikan Indonesia itu Indonesia gitu Nah Justru inilah Aset Yang sangat penting Aset besar Dari negara kita Yang Mungkin tidak terlihat Tapi kembali lagi Ini yang membuat Indonesia itu Menjadi Indonesia Yang tidak bisa Ditemukan di Negara lain Nah Kita sebagai Anak muda ini Saya rasa Kita semua Memiliki tugas Yang sama Untuk menggali Aset Yang luar biasa Ini tadi Dan bagaimana Kita bisa Menerapkan ini Di kehidupan Sehari-hari kita Untuk menjadikan ini Modal kita Untuk kita bisa Berkembang Dan menjadikan kita Berbeda Dari Negara-negara Lainnya gitu Kita mungkin Salah satu contoh Yang saya rasa Sangat kuat Itu misalnya Negara di Jepang misalnya ya Jepang itu Negara yang kita Tahu ya bahwa Mungkin segala gadget Yang kita miliki itu Dari Jepang Segala terobosan Elektronik Transportasi Dan sebagainya Itu berasal dari Jepang Tapi Jepang juga Memiliki Kultur yang sangat Kuat Kebudayaan Yang sangat kuat Nah itulah Yang menjadikan Jepang Itu Jepang yang Satu seluruh dunia Itu tahu Jepang itu siapa Jepang itu punya Prinsip seperti apa Dan nilai-nilai Seperti apa Nah itu yang saya rasa Indonesia ini juga Punya hal yang Serupa Dan bahkan mungkin Luar biasa juga Dengan keberagamannya Itu tadi Bahwa keberagaman itu Bukan mecah belah Tapi justru menguatkan Satu sama lain Nah saya rasa Sebagai anak muda Tentu saya bicara Dari anak kebudayaan Kita bisa Mulai dengan Mengenal dulu Dari situ kita bisa Kita pelajari Indahnya kebudayaan Dan Kita cintai Kebudayaan yang kita miliki Ini sebagai aset Kita bersama Untuk kita bisa Bersama-sama Menjadikan ini Fondasi untuk Terus maju Dan berkembang Mas Rian ya tadi ya Terima kasih banyak Mas Rian atas pertanyaannya Emang penting ya Kanya Gus Untuk kita selalu tahu juga Nilai-nilai Dari kebudayaan kita ya Jadi itu yang bisa Kita juga dorong Oke pertanyaan terakhir Teman-teman Dari situ boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenakan Nama saya Multikarera Saya mau menanyakan Kenapa di Solo ini Tidak bisa menjadi Daerah istimewa Sedangkan di Jogja kan Daerah istimewa Sama kan ada juga Kasultanan dan juga Paku Alam Di sini juga ada Kasunanan juga Mangkunagaran Terima kasih Bagus loh pertanyaannya Menarik loh Baik terima kasih Mak Multia Untuk pertanyaan itu Mungkin ini Jadi kelas sejarah nanti ya Tapi ya Apa namanya Agak panjang Tapi tentunya ini Ini kan Situasi hari ini kan tentu Terjadi atas situasi di masa lalu yang panjang ya Dari era Pra dan setelah kemerdekaan Dengan segala kejadiannya Tentu Situasi hari ini seperti ini Berbeda dengan seperti di Jogja misalnya Ya ini dinamika politis dan sosial yang macam-macam lah Sebetul lah gitu Dari Dari era setelah kemerdekaan terutama Tapi hari ini kami Di Solo ini tentu dengan masih Lestarinya dan kuatnya Kebudayaan yang tentu dipancarkan juga Dari keraton Kasunanan Dari kami di Mangkunagaran Tentu ini juga menjadi suatu Apa ya Suatu daya tarik dan keunikan Yang luar biasa dari kota Solo Sebagai suatu kota budaya yang Perjalanannya sudah sangat panjang gitu Jadi Mangkunagaran sendiri aja Sudah kami sudah berdiri selama 266 tahun Kasunanan juga sudah jauh lebih dari itu Lebih tua lagi Jadi tentunya bagaimana kita hari ini Masih berada di sini Dan tentunya memiliki peran yang Begitu kuatnya juga Dari bidang kebudayaan Tentunya ini menjadi suatu keunikan Dari kota Solo menurut saya Oke Nah Kanjeng Gusti aku sebenarnya mau Balik lagi ke aku ya teman-teman yang bertanya ya Jadi aku sebenarnya penasaran sama tadi Kita kan udah ngomongin sedikit soal Identity crisis ya Dan Kanjeng Gusti kan sebenarnya di usia Quarter life crisis ya Sebenarnya nih Dan menurut aku Yang emang kita Kita lalui gitu Semuanya Pernah sih Kanjeng Gusti merasa tertekan Sama Situasi atau tanggung jawab Yang di Diberikan gitu Dan gimana cara Proses berdamainya Kanjeng Gusti Ya dalam memimpin itu kan pasti Bukan hanya dalam memimpin Dalam kehidupan sehari-hari itu kan Pasti ada senang dan duka ya Itu kan alami sekali gitu ya Sebagai manusia Gak mungkin Kehidupan kita tuh Senang terus gitu Pasti ada Naik turunnya Ada susah Ada senangnya Ada bahagianya Ada sedihnya gitu Itu Ya sama juga seperti Memimpin manggung negara gitu Pasti ada masa-masa yang terasa Agak sulit Ada masa-masa yang terasa Wah Kita lagi Cukup bagus nih progresnya gitu Tapi ketika Keadaan itu mungkin secara Pribadi maupun secara Lebih luasnya lagi Kurang baik ya Saya Untuk bagaimana Kembali ke diri sendiri itu Motivasi itu mencari dari Tujuannya itu tadi sih Sebetulnya gitu Kenapa Saya masih Kenapa saya berada disini Kenapa saya melakukan ini Dan kenapa Dan apa yang Dampak yang saya bisa berikan Untuk orang lain Sebetulnya sesimpel itu Jadi ini yang mengingatkan Saya gitu ya Untuk terus Memiliki semangat Dan motivasi yang Kuat Yang sama Seperti di awal Ya kembali lagi Yang mengingatkan saya Ya orang lain Sebetulnya gitu Seperti halal kecil lah Bagaimana Ketika kita Melakukan sesuatu Saya bisa melihat Abdi-abdi itu cukup Senang dengan apa yang mereka Lakukan gitu Misalnya kita buat Kelas memasak Apem gitu Yang sering dilakukan Di manggung negara Itu kan dilakukan semua oleh Abdi dalam kami kan Ibu-ibu yang Usianya juga udah cukup Cukup tua gitu Sebetulnya Mungkin dua kali lipat Tiga kali lipat saya lah Untuk bisa melihat mereka Menjalankan kegiatan ini Dengan senang Bisa Minimal ya Tersenyum aja lah Dan Dari situ hasilnya juga Mereka juga Senang gitu Dengan itu Nah itu memberikan saya Motivasi bahwa Ya apa yang saya lakukan ini Bisa bikin mereka senang Nah itu hal-hal kecil Seperti itulah Yang saya terus Saya terus coba ingat kepada diri saya sendiri Dan ini menjadi Suatu motivasi dan kebahagiaan juga Tapi itu juga Sebenarnya Fun fact itu yang juga aku lakukan sih Cuma memang kadang-kadang Kalau misalkan kita sedang lagi Ada di bawah Kita selalu ingat lagi Sebenarnya Trigger Kita tuh apa gitu ya Kajang Gusti Sebenarnya kita tuh melakukan itu Kenapa Jadi kita Mencari semangatnya lagi Nah biasanya kalau misalkan Tujuannya Atau Alasannya udah gak sekuat itu Mungkin itu jadi Recheck Dan itu kan gak ada masalah ya Kajang Gusti Untuk kita sebenarnya Change plans Atau kita Mengatur sebenarnya Apa ya yang bikin kita terus Bisa semangat Dan terbakar gitu Jiwanya Nah Kajang Gusti Tadi sebenarnya udah dibahas juga Sama teman-teman disini Soal anak muda Kedepannya Dan anak muda punya peran Yang sangat penting gitu Cuma aku Pengen Tau nih Dari Dari sisi Kajang Gusti Sebenarnya apa sih Kajang Gusti Yang kita sebagai Generasi muda nih Bisa lakukan Untuk melesarikan Budaya Indonesia Dan juga Sebenarnya apa Yang bisa kita lakukan Untuk kita bisa juga Mengharumkan nama bangsa Di Bukan cuma di Indonesia Tapi juga di internasional Apa hal-hal kecil Yang bisa kita lakukan Ya hal-hal kecil itu saya rasa Ya mulai dari diri sendiri ya Sekali lagi ya Bahwa Pertama yang paling penting itu adalah Kita sebetulnya Sebelum kita Melihat keluar Kita membandingkan diri Dengan Orang lain Dengan Komunitas lain Dengan negara lain Dengan Kebudayaan lain Khususnya untuk kebudayaan Kita juga ada baiknya Melihat ke dalam juga Karena Melihat ke dalam ini Tentunya Kita bisa menemukan Satu ini adalah bentuk rasa syukur kita Secara pribadi Kepada Kepada bangsa kita Kepada leluhur kita Kepada pendahulu kita Bahwa Kita telah Mengapresiasi Apa yang telah Diperjuangkan Yang hingga hari ini Itu Itu pertama ya Kita melihat ke dalam dulu Karena sebetulnya Apa yang kita miliki di dalam itu Sebetulnya juga Tidak kalah luar biasanya Seperti Hal-hal kecil ya Seperti Cara Misalnya mungkin dari Berpakaian misalnya Kan kita sekarang banyak ya Seperti Pondakan saya juga Salah satu Apa istilahnya Tokoh lah gitu ya Untuk Berkain dan sebagainya Nah itu Itu kan mulai dari Cara kita berpakaian Itu udah Suatu kemajuan yang luar biasa gitu Bahkan Saya melihat di Jakarta pun Banyak sekarang acara-acara yang Berkain Yang Ada Kelas kain Ada Kelas tari di Jakarta juga Ternyata sekarang luar biasa gitu Tentu sebagai Anak muda ya Kita mulai dari diri kita sendiri dulu aja Kita Sebelum itu kita melihat ke dalam Kita belajar Dan kita menjadi bagian dari Kebudayaan itu Kebudayaan itu kan tidak berbeda juga Dengan Apa namanya Movement Nah ini kan juga bagian dari kehidupan Hari-hari kita gitu Dengan kita menjadi bagian dari itu Saya rasa itu sudah menjadi step awal ya Sebelum tentunya nanti ke depannya Lebih jauh lagi seperti apa Nah itu pasti akan mengalir dengan sendirinya Tapi dengan Pokoknya kita bangga dulu aja lah Kita mau Belajar Kita bangga dulu Itu aja dulu Karena sebetulnya Itu yang membuat kita tuh Cukup Cukup unik Dan cukup spesial Sebetulnya Tapi senang sih Kak Jenggusi sekarang Melihat bahwa Apa namanya Kebudayaan kita itu sudah dijadikan Lifestyle hari-hari Anak muda gitu Dan itu menyenangkan sekali Apalagi sekarang juga Semakin banyak anak-anak muda Yang punya bisnis UMKM Yang itu juga Melestarikan budaya kita juga Nah Kak Jenggusi Semua orang pasti punya Goals Jadi kita sudah di Sesi-sesi terakhir Kak Jenggusi Apa goals yang ingin Mangkun Negaran Capai di masa depan Atau Short term gitu Dan apa rencana yang akan dilakukan nih Untuk mencapai harapan tersebut Ya untuk Mangkun Negaran sendiri Yang penting Ya saya secara khusus sih Mungkin ya Banyak sekali ya Mungkin secara teknis ya Tentu Banyak hal yang kita masih harus perbaiki ya Dari sisi pariwisata Sisi museum Sisi perpustakaan Dan sebagainya Tapi itu sifatnya mungkin Lebih teknis ya Mungkin yang secara Secara lebih luas tentunya Visi besarnya adalah Bagaimana Mangkun Negaran ini Sebagai suatu kerajaan Sebagai suatu pusat Kebudayaan ini Bukan hanya fokus pada status Dan privilege Tapi justru bagaimana Hal ini merupakan suatu kesempatan Suatu opportunity gitu ya Untuk bisa membawa Kebahagiaan Kenyamanan Untuk masyarakat gitu Untuk publik gitu Bagaimana publik Di Mangkun Negaran bisa menemukan Kesenangan Bisa menemukan rasa nyaman Rasa kehangatan Melalui kebudayaan Mungkin itu sedikit background ya Kenapa kami Membangun Taman Pracima gitu Sebagai suatu taman gitu Tentu pertama ya Karena Taman Pracima Yang ada di sana itu adalah Tentu merupakan rekonstruksi taman Dari 100 tahun lalu Dari era yang buit saya Tapi Pertanyaan keduanya kan Kenapa taman gitu Nah karena Kebudayaan yang ingin kita pancarkan Di Mangkun Negaran ini Kepada teman-teman itu Adalah kebudayaan yang membawa Kebahagiaan dan Kehangatan gitu ya Tentu kebudayaan Jawa itu Tidak terlepas juga Dari sisi Apa Mistis Sisi spiritual itu tentu Itu sesuatu yang melekat Tapi kebudayaan Jawa itu Bukan hanya itu gitu Bahwa Ternyata di kebudayaan Jawa itu Banyak hal-hal yang Indah juga Yang menarik dan Apa ya Cukup membuat nyaman juga gitu Sebetulnya Ajarannya Nilai-nilainya Keseniannya gitu Nah itu Sebetulnya suasana itulah Aura itulah Yang ingin kita pancarkan Dari Mangkun Negaran Kepada Sekitar kita Kepada teman-teman semua Dan harapannya Itu juga bisa menimbulkan Rasa kebanggaan Dan rasa kepemilikan Dan rasa sayang juga Dari teman-teman semua Dari masyarakat Dari publik Kepada Kebudayaan yang kita miliki ini Nah Kanjeng Gusti Kalau untuk Goal Untuk diri sendiri Apakah mencari Pendamping hidup Oh iya Yang terdekat Itu harus ya Karena Harus ya Karena Semakin kesini Saya juga Merasa bahwa Ya kan Memimpin itu kan Tidak terlepas dari Peran laki-laki Dan perempuan gitu Bahwa Laki-laki pasti punya Kelebihannya Perempuan juga punya Kelebihannya Yang laki-laki itu Tidak bisa gitu Nah Ini saya rasa Ya dari sisi itu ya Perlu dari sisi pribadinya Juga saya rasa Perlu juga gitu Ya kita lihat lah Mungkin dalam beberapa tahun ini Semoga ada sesuatu Kriterianya apa tuh Kanya Gusti Kriterianya Nah mungkin balik ke lifestyle Yang penting kan simple ya Jadi kriterianya juga Simple aja sih Sebetulnya ya Yang penting Apa namanya Di hidup ini kan Pasti ada naik turunnya Yang penting Selalu ada di saat Bahagia dan Susahnya juga Gitu aja sih Bisa semua dong Ya pentingnya itu aja Oke Nah Kak Jenggusi Tadi kan kita udah ngomongin Soal goal ke depannya Dan segala macamnya Aku pengen tau nih Kalau misalkan Kalau goal untuk Kak Jenggusi sendiri Kedepannya apa Dan langkah-langkah Apa aja nih Yang Kak Jenggusi Ngerencanakan untuk diri sendiri Goal untuk pribadi Yang penting Ya mungkin satu hal ya Mungkin sekolah ya Sekolah S2 Itu sesuatu yang saya Rencanakan sebelumnya Tapi belum Belum terlaksana hari ini Ya Mungkin dalam waktu dekat Semoga Insya Allah Bisa melaksanakan itu Karena itu cita-cita Dari kecil sih Sebetulnya Gitu Jadi ya Dalam jangka waktu dekat itu Tapi Semoga ya Untuk diri sendiri Kalau saya Yang penting Semoga dalam jangka waktu Panjang dan seterusnya Bisa bermanfaat Untuk Mangkun Negara Dan bisa bermanfaat Untuk Ya orang banyak lah Karena Ya di Ya Ujungnya kan Yang penting kan Bagaimana Pokoknya apa yang Kita lakukan disini Teman-teman semua Bisa ikut senang juga Yang penting itu aja Jadi apapun goalsnya Teman-teman Yang belum tercapai Itu masih Terus bisa tetap dicapai Jadi kita bisa terus Bisa tetap Apa namanya Manifesting dulu Mempersiapkan diri dulu Untuk bisa mencapai Goal-goal yang kita ingin capai Mungkin salah satunya adalah Menabung Di Live In By Mandiri Untuk kita masih bisa menyiapkan Dan mencapai Goals-goals yang kita Inginkan ke depannya Ini adalah pertanyaan Terakhir Oke Kayak Gusti Jadi selalu ditanyakan Ke Semua Tamu spesial Di NSS Kalau kan ini Interview ini Kanjeng Gusti Acara kita ini akan Selama-lamanya Ada di Youtube kita Selama-lamanya Ada di platform kita Misalkan Kanjeng Gusti Lima tahun lagi Lagi iseng Lagi ada waktu lenggang Terus pengen Nonton episode kita lagi Yang hari ini Apa yang Kanjeng Gusti Sekarang Ingin sampaikan Ke Kanjeng Gusti Di lima tahun mendatang Ceritanya Kanjeng Gusti Lima tahun mendatang Lagi Nonton nih Apa yang Kanjeng Gusti sekarang Ingin sampaikan Ke Kanjeng Gusti Di masa depan Ya mungkin Pokoknya ya pertama Jangan Jangan capek lah Jangan capek Jangan jenuh Terus Kerja keras Jalankan tugasnya Semaksimal mungkin Sebaik mungkin Dan Tentu bisa terus Bikin orang lain senang Itu paling penting Dan semoga ya Lima tahun lagi Sudah Lebih Mapan dalam kehidupan Pribadinya Amin 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 Dan ya Semoga lima tahun lagi Juga Mangkun Negara Semakin bermanfaat Semakin maju Dan bisa membawa Kebaikan untuk Masyarakat Dan kepada publik Itu aja sih sebetulnya Sepuk tangan teman-teman semua Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih sekali Kanjeng Gusti Senang Kita ngobrol-ngobrol Pada hari ini Dan terima kasih Untuk teman-teman yang Sudah selalu setia Menonton Ngobrol Sore Semaunya Dimanapun kalian berada Terus nonton Ngobrol Sore Semaunya Hanya di Sexo Media Platform Dan terima kasih banyak Sudah selalu stay tune Bye-bye Terima kasih semuanya Terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax